Dalam tindak pidara pencucian uang, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset sebagai berikut. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidara korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi peruntukan, pengalian hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka LRI. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan kerugian keuangan negara melalui aset rekuperi, dalam tindak pidara pencucian uang, KPK melakukan penyitaan terhadap aset-aset sebagai berikut. Uang tunai, yang pertama, uang tunai senilai 81 miliar, 628.693.000 rupiah. Yang kedua, uang senilai 5.100 dolar Amerika. Yang ketiga, uang senilai 26.300 dolar Singapura. Yang keempat, satu unit apartemen di Jakarta senilai 2 miliar. Yang kelima, sepidang tanah dengan luas 1.525 meter persegi. Beserta bangunan diatasnya terdiri dari Hotel Grand Roya Angkasa, bangunan dapur, dan bangunan lain. Yang terletak di Jayapura senilai 40 miliar. Yang keenam, satu bidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di Jakarta senilai 5 miliar 380 juta. Yang ketujuh, tanah seluas 682 meter persegi. Beserta bangunan di Jayapura senilai 682 juta. Yang kelapan, tanah seluas 862 meter persegi. Beserta bangunan diatasnya di Kota Bogor senilai 4 miliar 310 juta. Yang ke sembilan, tanah seluas 2.199 meter persegi. Beserta bangunan diatasnya di Jayapura senilai 1 miliar 99 juta 500 ribu. Yang ke sepuluh, tanah seluas 2.000 meter persegi. Beserta bangunan diatasnya terletak di Jayapura senilai 1 miliar. Dan sebelas, satu unit apartemen di Jakarta senilai 510 juta. Dua belas, satu unit apartemen di Jakarta senilai 700 juta. Tiga belas, rumah tipe 36 di Koya Barat senilai 184 juta. Empat belas, sertifikat hak milik tanah di Koya Koso, AB Pura senilai 47 juta 600 ribu. Lima belas, sertifikat hak milik tanah beserta bangunan berbentuk sasak NTP yang rencananya akan dibuka sebagai rumah makan di Koya Koso, AB Pura senilai 2 miliar 748 juta. Lima belas, dua buah emas batangan senilai 1 miliar 782.883.600 rupiah. Tujuh belas, empat keping koin emas bertuliskan property of Mr. Lukas NMB senilai 41 juta 127 ribu. Delapan belas, satu buah liantin emas berbentuk kepala singa senilai 34 juta 199.500 rupiah. Sembilan belas, dua belas cincin emas bermata batu dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak pegadaian. Dua puluh, satu cincin emas tidak bermata dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak pegadaian. Dua puluh, dua buah cincin berwarna simbol emas putih dengan nilai barang masih dalam proses penaksiran dari pihak pegadaian. Dua puluh, dua biji emas dalam satu buah tumbler dengan nilai barang masih proses penaksiran dari pihak pegadaian. Dua puluh, tiga satu unit mobil Honda HRP senilai 385 juta rupiah. Kemudian, dua puluh empat, satu unit mobil Toyota A4 senilai 700 juta rupiah. Dua puluh, dua puluh, satu unit mobil Toyota Race senilai 230 juta rupiah. Dua puluh, satu unit mobil Toyota Fortuner senilai 516 juta rupiah. Dan, dua puluh, satu unit mobil Honda Civic senilai 364 juta rupiah. Aset-aset tersebut diduga diperoleh tersangka LAE dari tindak bidana korupsi berupa penerimaan hadiah terjanji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan yang beratur di Provinsi Papua serta tindak bidana korupsi lainnya. Atas perbuatan yang bersangkutan, tersangka LAE disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4, undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak bidana pendidikan uang Juntur Pasal 55 Satu Ke Satu KUHP Saya, Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!